selamat sore kita sekarang lagi di taman dan hari ini saya mau panen kita punya black red sama white current karena kita tuh dari tahun lalu sudah punya black current sama white current eh sorry black current sama red current tapi Paul tuh hari ini dia baru beli pohon white current dan sudah ada buahnya di atas di dalam pohonnya maksudnya jadi saya bilang karena black sama red currentnya sudah bisa dipanen jadi saya mau panen tiga ketiga-tiganya sekalian ini saya sudah ada di sampingnya pohon black current tuh kalian lihat buahnya black current kancing dengan baju-baju ini Paul susah kancing sapu baju begini karena tidak mau kelihatan pergunungan gamal lama di sini ya Oke jadi ini kita sudah di dekat Esa sudah di sampingnya pohon black current sejujurnya satu tidak suka rasa buah ini ya saya tidak tahu bagaimana untuk caranya menikmati buah ini tapi katanya Paul ini tuh sehat sekali jadi mari kita dengarkan saja vitamin C oh katanya banyak vitamin C sudah lah kalau begitu kita panen saja karena di rumah ini satu-satunya orang yang suka makan buah ini cuma kal Paul yang tanam pun tidak suka Elena tidak suka saya apalagi saya lebih tidak suka lagi Oke kita langsung saja petik-petik kalau bisa close up mungkin tuh kita langsung saja tak bagus ya pokoknya kita ambil yang sudah besar-besar saja ya yang masih-masih kecil tuh kasih kita kasih tinggal ya biar tumbuh dan berkembang dulu ya tuh sebelum begitu barunya kecil-kecil Usta Iko biar coba saya penasaran ah coba kita coba lagi satu yang sudah ini ya yang sudah hitam sekali karena sudah berapa kali mencoba untuk menyukai buah ini tidak bisa rasa sehat toh Hai tahu deh purasa kayak apa saya makariso kok pasti tidak mau makariso dong tidak tahu kalian-kalian yang dulu tidak punya ongkos untuk pergiri bonding rambut di salon mahal mengaku kayak saya pasti pernah pakai makariso rasanya tuh seperti bau makariso begitu kalau saya bisa gambarkannya asam dan baunya tuh kayak ada aroma makariso nya di dalam kayaknya orang yang bikin makariso pakai buah ini apa tuh mana lagi Oke nah ini kalian lihat dia sampai suta miring begini karena apakah tiap hari kalau dia datang ke sini dia duduk di sini boleh cabut-cabut yang sudah hitam-hitam begitu buat dia makan ya em tapi untung kali suka buah ini jadi pohon ini tuh ada gunanya di dalam kebun sini ya kalau tidak kan kasihan tidak ada yang makan saya gunting-gunting saja kalau kasih dia jatuh di bawah ini nih yang sudah kayaknya semuanya bisa dipetikin ya saya ambil saja semua ternyata tuh teman-teman lihat kalau kalian penasaran bagaimana buah di Oh ini kayaknya sudah agak lembek coba saya coba yang sudah agak lembek ini ya Nah depo dalam tuh dalam buahnya tuh kayak gini nih kayak ada tuh tuh bisa kalian lihat kayak berbiji gini ya Coba kita coba bijinya tanpa kulit ya kalau cuma bijinya tanpa kulit terasa kayak minyak deklonya kalian tahu minyak deklonya tidak-tidak-tidak yang biasanya kalau orang meninggal baru ini betul di kita Papua tuh begitu itu kalau sebelum kasih masuk di peti itu kita kasih minyak deklonya supaya harum mungkin orang Tua Raja bikin begitu ya tidak bisa terlalu ketika sekarang kita mau pindah ke Red Karen let's go kita panen Red Karen ah kayaknya saya harus bikin begini deh begini nih nah gini sudah ah yang tol macam-macam sudah jadi ini pokoknya kalian hiraukan saja ini sampai nampaknya lo macam-macam ini malas ganti baju tuh ih bukan malas ganti baju sebenarnya tidak terlalu kelihatan juga nah ini Red Karen nya teman-teman kalian lihat depo buah itu sebenarnya banyak tapi Elena dengan kau setiap kali mereka datang main disini tuh mereka haluanin karena Elena juga suka Red Karen ya jadi mari kita panen langsung tuh teman-teman bisa lihat sini kalau mungkin bisa dekat-dekat uh saya kasih begini saja nih pindah eh Oke kita petik sak-sak lagi aduh terlalu ribet kalau terlalu ribet kalau kita membuat begitu ya jadi saya petik-petik saja begini nanti saya kasih lihat kalian hasilnya tuh seperti apa sepu yang saya petik-petik di dalam rawa-rawa lagi rumput-rumput ini tuh sabar ya jadi buah-buahan di taman yang pertama kali kita panen yang saya videokan itu buah-buah ini ya red white sama black Karen kalau pink Karen ada katanya tidak tahu kita cek cuman nanti kita googling dulu ya tuh satu pohon ini sisa segini karena Elena dan Carl tiap hari kayak saya bilang ya mereka suka datang petik-petik ini kita kasih masuk langsung di dalam gabung dan yang terakhir ini anggota baru di keluarga kami selamat datang selamat bergabung inilah white Karen saya penasaran nanti saya mau coba kira-kira rasanya yang paling manis itu white red atau black Karen kalau black Karen kayaknya sudah tidak bisa ya saya tidak bisa mati jadi suka Allah duluan kita langsung petik white Karennya tuh bagus ya depu warna kayak ini cantik itu depu kayak ada warna-warna krem-kremnya begitu tuh lagi di atas lagi tuh nih temannya juga kita kasih ikut sesuai semua tuh teman-teman lihat lucu ya kayak depu biji kelihatan transparan di dalam gitu seperti ikan itu di oke ikan kodok betul sekali sudah yang lain nih kasih tinggal dia berpindul ini ada yang busuk nih Oke tuh dapat segini campurannya kaca sudah ganti mangkok supaya kelihatan gitu kan soalnya yang tadi tuh kayak dia terlalu tak pisah-pisah terlalu bikin dia kelihatan terlalu sedikit gitu jadi ini hasil panennya ternyata saya pikir black Karen yang paling banyak ternyata white Karen yang paling banyak kalian bisa lihat dekat-dekat dulu warnanya cantik sekali menurut kalian kalau kalian dari gambar lihat dari gambarnya kalian bakal lebih tertarik makan yang mana kalau saya karena saya sudah tahu rasanya jadi kayaknya saya lebih tertarik makan yang white Karen ini ya soalnya kalau yang black Karen Aduh gini aja deh kita review kita lihat dalamnya kan tadi black Karen kalian sudah lihat nih kita kita bikin sebentar tuh ambil dari white Karen juga sama red Karen baru kita lihat dia punya dalam seperti apa coba dekat-dekat sini nih jadi ini yang pertama white Karen dulu kita lihat dalamnya seperti apa tuh iya ada biji-bijinya juga ya sama aja dengan black Karen tadi langsung makan cobain yang ini agak red Karen tuh pasti asam ya tapi dia kalau misalnya sudah matang sekali itu dia bisa ada kayak nuansa-nuansa bening nuansa manisnya sedikit ya tapi dia tidak bakalan bisa manis seperti strawberry cherry atau blueberry gitu ya dia pasti ada rasa asamnya begitu nah ini sekarang kita coba yang white kita lihat kita lihat ini sebenarnya tidak dipencet pun di dalam sudah bisa kelihatannya tuh kalau saya pencet kita lihat dalamnya kayak gimana ipu daging buah kayak jeli gitu terus ada biji-bijinya juga coba sekarang ini saya penasaran karena saya belum pernah coba yang white Karen ini kita coba rasanya mirip red Karen tapi dia lebih kayak manis lebih manisnya tuh lebih terasa daripada red Karen menurut sayap sayap ini harus gak harus saya coba buat kau oke lihat Paul menolong saya coba dulu gimana hmm wuuh enak manis sempurna berair luar biasa dan asam luar biasa tapi ya tidak terlalu bisa dimakan sudah lah tidak usah basah-bati bilang tidak enak aja mungkin bisa bikin selai dari itu ah bikin selai aku makan sendiri saya tidak mau makan bien teman-teman warnanya cantik ya cakep bagus sekali itu kita coba makan kayak makan apen ya yang kita coba ya kalau kita gabung tuh kira-kira saya rasanya bagaimana penasaran Eika kalau black tidak ikutan kayaknya enak sih bagus 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 aku acting bagus coba white nya aja white enak serius tiba-tiba pasti bakalan suka harusnya ini cek 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 harinya marah asam sekali ah hatiku gembira orang-orang yang gigi suka nyul-nyul bule bajan coba-coba oh oke teman-teman enak toh enak toh ya asam tapi enak tapi enak enak sesuka Oke teman-teman karena ini saya masih mau pergi petik buncis dan timun karena saya mau masak ya jadi kita tutup videonya sampai di sini dulu semoga kalian yang punya matte itu bisa terpuaskan terbahagiakan dengan warna-warna red black dan white current ini semoga kalian suka dengan videonya kita ketemu lagi di next video dadah dadah